Selamat malam. Selamat pagi sahabat da'ai. Kita hari ini mau main ke daerah Bekasi. Kita mau main ke kita olah Indonesia. Ini tempat daur ulang. Dan kita mau janjian sama mas Irol. Tuh kayaknya itu mas Irol. Halo mas Irol, apa kabar? Halo sahabat da'ai. Wah gimana kabarnya mas? Baik sekali. Akhirnya bisa juga sampai nih ke tempatnya kita olah Indonesia. Selamat datang di kita olah Indonesia. Seluas ini tempatnya mas? Ya enggak, kosong banget tapi lumayan lah untuk nambung barang. Ini disebutnya apa? Kita sebutnya ini rumah daur ulang. Jadi tempat daur ulang limbah plastik? Kita bisa ngolah limbah plastik di sini. Wah penasaran nih pengen lihat apa aja ada di sini, boleh enggak? Boleh dong, ayo kita lihat-lihat. Oke, let's go. Ayo. Wah luas sih berapa. Luasnya mas untuk area pengolahannya? Luasnya kita punya area 800 meter persegi. 800 meter persegi? Oke. Dan di sini khusus untuk plastik tadi ya? Plastik ya. Kita mengolah berbagai jenis plastik ya. Kayak seperti jerigen, terus ember-ember. Juga kita bisa olah botol mineral. Oke, dan ini dari sampah masyarakat, pemukiman? Betul, sampah masyarakat. Kita ambil sampah-sampah ini itu dari bank sampah, dari pengepul-pengepul. Oh, oke. Jadi dari masyarakat kemudian masuk ke sini, baru diolah? Baru kita olah. Wah. Jadi jenisnya kalau yang di masyarakat apa aja? Ember-ember. Jenisnya kalau di masyarakat kita ketemu yang sampah kayak botol sampo ya. Kayak botol jerigen-jerigen gitu ya. Terus juga botol mineral mereka. Bahkan kita ketemu juga beling-beling atau kardus. Nah itu bisa kita bantu juga untuk kita olah. Diolah di sini gitu? Betul. Jadi kalau kita Indonesia itu, kenapa namanya kita olah Indonesia? Karena kita punya misi untuk bisa bergerak dalam bidang usaha darulang. Dan kita berusaha untuk bisa mengolah jenis apa saja sampah yang ada. Sehingga tidak terbuang sia-sia atau hanya berakhir di TPA. Katanya di sini juga melibatkan masyarakat, terutama ibu-ibu. Betul. Jadi membuka lapangan kerja. Kita buka lapangan kerja juga, terutama untuk ibu-ibu. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya mudah, kreatif mudah. Dan tapi mereka bertekun untuk menjalani. Let's go, kita lihat langsung gimana sih proses pemilahan berarti. Betul, pemilahan. Oke, let's go. Ini adalah mobil operasional kami. Kami biasa mengambil ke bank-bank sampah atau pengepul menggunakan kendaraan ini. Dan kami bermitra hampir mungkin ada lima puluhan bank sampah. Lima puluh bank sampah? Iya, lima puluh bank sampah. Di Bekasi? Utamanya Bekasi. Dan juga ada beberapa dari Jakarta. Jadi biasanya kami angkut sampahnya pakai mobil ini. Dan biasanya nanti langsung kita bawa ke pemilahan. Jadi prosesnya dari rumah tangga ke bank sampah. Bang sampah dipilah sesuai dengan jenisnya. Baru diangkut nanti sama mobil pick-up ini. Mobil kita oleh Indonesia. Nah ini apa? Ini adalah hasil cacahan yang sudah kami olah di sini. Ini plastik yang sudah dicacah. Dan kita akan kirim ke pabrik yang akan membuat produknya. Dari dirigen yang gede-gede, dari botol sampah yang gede-gede. Jadi cacahan yang sudah dikarung seperti ini. Oh ini yang nanti akan dicetak jadi barang output plastik juga gitu? Betul. Akan jadi produk-produk yang nanti juga digunakan di masyarakat. Jadi bisa jadi siklus seperti itu ya? Betul. Siklus circular economy. Wah keren, keren, keren. Nah itu yang di sana apa? Itu ada ibu-ibu lagi kerja. Mau lihat? Oke. Ayo kita ke sana. Jadi ini ibu-ibu sekitar sini yang juga terlibat gitu ya? Betul. Ibu-ibu sekitar sini kita libatkan, kita pekerjakan. Untuk mengerjakan kerjaan-kerjaan yang sifatnya mudah gitu ya. Salah satu contoh adalah yang sekarang dikerjakan oleh ibu-ibu ini. Itu sedang memisahkan antara tutup jerigen dengan jerigennya sendiri. Oke. Karena beda? Karena dia beda jenis plastik. Oh. Dan juga warnanya berbeda. Oh oke. Jadi ketika... Ini putih? Ini putih. Ini natural kalau kita sebutnya. Oh gitu? Karena dia tembus pandang. Oh itu betul-betulnya beda? Kalau putih itu tidak tembus pandang. Ah. Beda. Maksudnya baru tahu. Dan ini jenis plastik yang berbeda juga. Oke. Antara putih dan natural ini. Kayak gitu. Ini saat pencacahan atau pengolahannya harus betul-betul dipisah? Betul. Harus dipisah. Agar dia tidak tercampur. Dan malah kalau tercampur nanti jadinya kontaminasi warna. Kayak gitu. Kan kalau misalnya botol mineral itu kan atasnya biru. Atasnya warna merah. Betul. Bawanya bening. Ini padahal sama-sama putih. Tapi ternyata beda ya? Tapi beda. Ini kalau kita sebutnya natural. Natural dan itu putih. Dan tipenya juga beda. Jenisnya juga beda. Jenisnya juga beda. Masih kayak beda. Ada berapa banyak nih ibu-ibu yang terlibat di sini? Di sini total ada kurang lebih 8 orang. 8 orang? 8 orang. Kalau total seluruhan berarti melibatkan? Total seluruh orang sama yang laki-laki itu ada 25 orang. Nah dari sini proses pemilahannya atau sortirnya itu nanti jadi apa kan? Kita setelah disortir gini kita siapkan di dalam jumbo bag. Oh jadi ditambung dulu. Ditambung dulu. Untuk memudahkan ketika kita membawa ke mesin. Oh oke. Mesinnya di belakang sana? Mesinnya ada di sini. Nah ini prosesnya apa di sini Mas Heron? Ini prosesnya namanya proses pencacahan. Jadi ada mesin cacah di sini. Dia akan menggiling plastik tadi. Setelah itu dia akan masuk ke bak pencucian. Oh oke. Kayak gitu. Jadi nanti kotoran-kotoran yang ada sudah terlepas di pencucian situ. Di bak pencuciannya. Stiker. Stiker. Yang tertempel di plastiknya itu ya? Ya betul. Itu nanti akan terpisah di bak secara otomatis gitu ya? Secara otomatis. Dan kemudian nanti akan masuk ke mesin pengering. Masuk mesin pengering di ujung sana. Yang mana nanti outputnya berupa cacahan plastik yang sudah kering. Itu masih dalam bentuk cacahan plastik gitu ya? Sudah cacahan plastik. Belum biji-biji gitu ya? Belum. Oh. Ya. Ini hasil cacahannya. Kalau kita bisa lihat di sini. Bentukannya. Boleh lihat. Seperti ini. Wow. Ini adalah hasil cacahan yang ada. Ini dari ember-emberan kita nih. Betul. Jerigen-jerigen. Jerigen-jerigen jadi kayak gini ya? Betul. Ini bentuknya sudah kering ya. Dan besarnya kecil-kecil seperti ini. Oke. Nah nanti akan masuk. Itu ukuran berapa cm? Ini ukurannya sekitar 1-2 cm. 1-2 cm? Oh oke. Iya, iya, iya. Dan nanti di sini kita timbang. Kita timbang. Kemudian nanti akan kita jahit dan packing. Dan siap kita kirim. Oke. Jadi dikirim cacahnya. Atau nanti bisa diolah lagi jadi biji. Bisa diolah lagi. Jadi biji. Jadi baru dari biji itu nanti dibentuk jadi. Produk lagi. Produk lagi. Betul. Wah oke. Sampai day. Kalau gitu kita lanjut melihat gimana sih proses sampai jadi biji. Let's go. Ayo kita lihat. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Jadi kenapa lahirnya di Bekasi? Suasananya masih rimbun. Ribbun juga ya. Dan juga kebetulan sumber bahan bakunya itu banyak dari sekitar Bekasi. Baik itu dari rumah tangga maupun industri ya. Dan juga kita juga jual produknya juga ke sekitar kita juga. Di industri-industri kecil di daerah Bekasi sini juga. Oh gitu. Oke. Karena tadi ya limbah industri juga sebetulnya harus ada yang olah gitu ya. Tidak hanya limbah-rumah tangga tapi limbah industri juga harus ada yang olah. Jadi biar nggak langsung kebuang ke TPA gitu ya. Betul. Tidak hanya terpulau TPA tapi memang bisa diolah. Oke. Nah disini juga katanya ada program kunjungan edukasi. Ya kalau edukasi atau kunjungan kami terbuka. Kami terima siapapun yang mau datang dan melihat apa kegiatan yang kami lakukan disini. Baik itu dari SMA ataupun dari universitas. Bahkan dari teman-teman bank sampah. Kayak dari bank sampah induk gitu yang mau melihat kegiatan kami disini. Belajar tentang pengolahan plastik. Kita terbuka. Oke. Kayak gitu. Biasa apa yang mereka pelajari atau mereka lihat disini? Yang mereka pelajari tentu itu jenis-jenis plastik mas. Ah ah. Sahabat daya ya. Jenis-jenis plastik yang pasti. Karena kan banyak sekali ya jenis-jenis plastik. Dan mereka kan pelajari tentang jenis plastik. Terus juga kemudian tentang pengolahannya. Karena setiap jenis plastik punya karakter plastik sendiri. Dan dia akan ada pengolahannya tersendiri. Oke. Dan juga kita bisa akan lihat end produknya atau produk jadinya setelah diolah itu jadi apa. Jadi biasanya kita kasih lihat juga. Jadi dari mulai bentuk fisik sampah yang mereka buang. Iya betul. Atau sampah yang mereka kumpulkan. Benar. Nah kemudian mereka akan tahu sebenarnya sekian banyak loh sejenis sampah atau plastik itu ketika dia dipilah lebih detail. Oh oke. Kayak gitu. Kalau ini kan kita hanya desain taunya tiga gitu ya. Betul. Atau dua gitu ya. Yang organik sama anorganik. Yang ternyata ketika dipilah lagi akan menjadi banyak. Banyak sekali. Dan mereka bisa lihat proses sampai dengan menjadi biji. Nah ini kita masih jauh jalan untuk lihat proses jadi biji. Sudah deket ada di depan sana. Let's go. Iya. Selamat datang sahabat dae di teman-teman. Di proses pembuatan biji plastik. Oh disini jadi semuanya berakhir menjadi biji plastik gitu. Biji plastik. Oh tapi tadi ada yang dikirimnya itu dalam bentuk cacah ada yang dalam bentuk biji gitu. Kenapa sih mas Hiru? Karena satu biasanya kalau ketika dia cacahan dia mengikuti warna dari produk yang digiling atau dicacah. Nah kalau kita buat dia menjadi biji plastik dia akan membuat warnanya sesuai nanti produk yang mau dicetak. Oh gitu. Oke. Jadi mengikuti mesin dan kebutuhan gitu ya? Betul mengikuti mesin dan kebutuhan. Dan produknya seperti apa gitu ya? Nah jadi kenapa sih kalau semua plastik-plastik kita itu harus diolah sampai proses air itu jadi biji? Karena agar bisa dicetak produk baru lagi. Kayak gitu kita bisa lihat disini sebenarnya proses itu kayak satu kesatuan aja. Sehingga ketika nanti dipuat menjadi produk yang baru dia bisa dicetak dengan kualitas yang baik dan kualitas yang juga cukup. Oh oke. Jadi awalnya sebelum dia jadi plastik itu semuanya selalu biji gitu ya? Iya. Oh gitu. Dalam kondisi biji. Dalam kondisi biji gitu ya? Dan ini proses pembuatan, oh ini mesinnya? Iya, ini mesin untuk pembuatan biji plastik. Wah lihat tuh sahabat dari, wah panjang banget ya. Nanti ini dipotong-potong kecil-kecil? Iya. Sampai jadi biji gitu? Namanya jadi biji. Oh gitu. Ini ada sebutannya nggak sih? Kan kalau misalnya plastik itu ada tipenya PE, LDPE gitu. Kalau ini seperti ini? Ini yang kayak gini HDPE. Oh HDPE gitu. Outputnya jadi apa biasanya? Kalau outputnya setelah jadi biji plastik, dia juga akan bisa jadi cetak produk ketika kita bikin botol. Ya botol ataupun lakom sapu, ataupun juga tutup gas. Oh oke. Jadi warnanya, ini bukan dikasih warna kan ya? Nggak, ini sudah ngikutin warna dari bahannya. Jadi kalau bahannya awalnya warnanya hitam, ya semuanya nanti akan jadi hitam. Oh itu yang disebut circular tuh seperti itu gitu? Betul. Ini proses kerjanya gimana nih Mas Hirul? Proses kerjanya dia akan masuk ke dalam mesin, nanti dia akan dilelehkan. Nah setelah leleh, dia nanti akan ditarik. Iya. Ketika narik ini, manjang dan melewati air untuk pendinginan. Dan selama proses ini, dia akan ditiup sehingga menghilangkan kadar airnya. Terakhir, dia akan dipotong kecil-kecil seukuran biji plastik. Oh oke, jadi lumayan panjang ya prosesnya. Panjang prosesnya. Dari apa yang kita konsumsi setiap hari sampai menjadi produk biji plastik. Wah, coba kita lihat gimana kalau jadi biji plastik. Wah, begini ya nih sahabat biji plastiknya. Wah, masih anget. Nah ini nanti yang akan diolah lagi menjadi kemasan gitu ya. Bentuknya sudah seukuran. Kalau tadi kita lihat jajahan plastik, bentuknya masih beda-beda. Kalau ini bentuknya sudah seukuran. Dan warnanya juga sudah seragam. Oh oke, jadi proses pemilahannya supaya warnanya seragam. Outputnya juga nanti jadi satu warna gitu ya? Betul. Wah, jadi sejauh ini yang boleh datang ke sini untuk edukasi umur berapa? Kami terima minimal usia SMA. SMA ya? Karena di sini ada banyak mesin. Untuk menghindari yang tidak diinginkan, Kami terbuka paling dari SMA, usia SMA ke atas. Oh oke. Jadi untuk menghindari tadi ya, Karena banyak mesin-mesin di sini gitu ya. Panas juga gitu ya. Jadi usia SMA yang bisa ke sini. SMA yang bisa. Untuk melihat proses gitu. Betul. Wah, keren-keren. Sekarang sudah lihat bijinya. Nah, sekarang kita lihat kayak gimana sih output produknya. Boleh nggak? Boleh. Oke, let's go. Sahabat. Selamat menikmati. Selamat datang sahabat dayai di tempat produksi yang menggunakan bahan dari sampah plastik yang tadi sudah kita lihat. Jadi dari tempat olah tadi masuk ke sini jadi produk output. Outputnya. Kita akan lihat sama-sama produk akhirnya, yaitu berupa mainan bola-bola yang sering kita lihat di masyarakat. Wah, kayak gimana tuh? Wah, ini dia nih sahabat dayai. Ini produknya. Ini bola mainan yang sering kita lihat ya. Ini bola yang ada di mall nih. Ya. Ini mall atau di pasar malam, kayak gitu ya. Ini dari sini? Betul. Produksnya di sini. Oh, oke. Jadi prosesnya kayak gimana? Prosesnya, kalau tadi kita lihat ada cacahan-cacahan plastik, yang mungkin warnanya masih natural. Di sini kita campur warnanya. Iya. Setelah campur warnanya, kita masukkan ke dalam mesin. Ini mesinnya? Betul. Oh, jadi cacahan tadi masuk ke sini? Masuk ke sini. Nah, di sini kita siap corong ada warnanya masing-masing. Oh, oke. Sehingga dia ketika keluar di mesinnya, akan keluar warna-warna sesuai dengan kebutuhan. Oh, jadi dari natural yang inputnya tadi, cacahan tadi, itu kemudian ada warna-warna yang dikasih langsung di mesinnya gitu ya? Betul. Sehingga akan memproduksi sesuai dengan warna yang kita butuhkan. Wah, jadi gitu sahabat prosesnya. Oh, dan ini varian warnanya pasti banyak ya? Banyak. Menyesuaikan ya? Banyak. Sesuai dengan kebutuhan tadi gitu ya? Benar. Wah, nah, di situ tadi ada warna hijau, kuning. Ini juga ada warna biru. Ukurannya juga berarti bisa disesuaikan? Ukurannya juga sesuaikan. Ada yang kurang segini, ada yang lebih besar lagi. Bahkan kita bisa produksi yang ukuran bola tendang. Oh, di sini juga? Ya, betul. Oke. Jadi ini salah satu mitra teman-teman dari kita olah Indonesia gitu. Oke. Jadi produknya jadi bola, bola-bola kecil atau tadi bola tendang gitu. Bisa juga di sini gitu. Betul. Jadi semua ini dari cacahan semua atau juga ada nanti yang dari biji plastik? Kebetulan kalau untuk yang produksi ini semuanya menggunakan dari cacahan. Cacahan. Tinggal dia ditambahkan warna sesuai kebutuhan produksinya. Oh, oke. Jadi ada dua mesin yang juga bisa buat biji, bisa juga buat cacahan gitu ya? Selain bola-bola kayak gini nih, Mas Hirul, apalagi sih yang bisa jadi produk output kalau dari sampah kita di rumah tangga? Kita juga produksi botol-botol. Oh, botol ini juga bisa? Dari limbah yang tadi? Betul. Oh, oke. Ini botol-botol yang biasa kita produksi juga. Ada yang warnanya natural atau ada yang warnanya sudah sesuai dengan biji plastik yang kita produksi. Oh, ngerti, ngerti, ngerti. Peruntukannya macam-macam. Ada yang untuk bikin botol pupuk cair, ada yang untuk botol-botol deterjen, sabun, ukuran-ukuran 1 liter. Nah, itu yang kita produksi juga. Oh, oke. Hasil dari cacahan atau biji plastik yang kita produksi. Wah, mantap. Keren, keren, keren. Jadi tahu kan, sahabat, kalau misalnya melihat langsung ke pabriknya ya gitu. Tapi sapu-sapu begitu juga bisa? Ujung-ujung sapu tuh bisa? Oh, iya tuh. Keputusan kita juga ada yang produksinya lakok sapu. Oh, lakok sapu namanya. Jadi sebelum jadi sapu yang biasa kita gunakan, nah, ini ada namanya lakok untuk dia naruh ijuknya dan naruh batang kayunya. Oh, gitu. Dia gunakan plastik yang menggunakan dari cacahan plastik yang kita produksi. Wah, mantap. Penasaran nih, saya pengen coba langsung. Boleh nggak ya, kalau kita sahabat daya nyoba buat bikin bola-bolanya. Boleh nggak, Mas? Boleh, lihat-lihat. Coba yuk. Yuk, kita coba yuk sahabatnya. Let's go. Terima kasih telah menonton! Wah, sempurna. Dari awal sampai selesai proses dan produknya ternyata begitu ya. Betul. Sirkulasi plastik. Betul, sirkulasi plastik. Konsumsi kemasan yang setiap hari kita gunakan. Tapi selain jadi klasik-klasik kayak gini, apalagi sih yang diolah sama teman-teman kita olah Indonesia? Kita bisa mengolah juga stereofoam. Stereofoam? Betul. Memang ada harganya? Ada harganya dan memang bisa diolah. Oh, bisa diolah? Oh, jadi apa? Dia bisa berupa jadi bingkai foto setelah nanti diproduksi. Kayak gitu. Jadi, stereofoam-stereofoam yang ada, nanti kami giling, terus kami lelehkan. Setelah dilelehkan, kemudian dibekukan lagi dan nanti akan dibawa ke pabrik yang akan memproduksi si bingkai fotonya. Oh, jadi outputnya jadi bingkai foto padatannya nanti gitu. Akan ada bingkai fotonya. Wah, jadi nanti buat sobat daya dirumah, kalau punya stereofoam jangan dibuang, dikumpulin aja. Karena bisa diolah. Karena bisa diolah sekarang gitu ya. Tapi kalau bisa sih dikurangi penggunaannya gitu ya. Iya. Nah, jadi terutama yang itu tuh. Sahabat daya. Oke, Mas Hirul terima kasih. Kita diajak keliling jauh banget sampai Bekasi. Bisa lihat pabriknya langsung lagi gimana cara ngolahnya. Wah, terima kasih. Saya mau nyari-nyari bola dulu. Silahkan. Siapa tahu bisa untuk main di rumah. Semoga bermanfaat bagi sahabat daya. Terima kasih. Sehat selalu, Mas Hirul. Sampai jumpa. Daaah. Sampai jumpa. Terima kasih.